Ente merokok tidak menjadikan ente menjadi gagal. Riklannya orang naik gunung, panjat gunung, naik mobil mewah. Ente mobil tidak punya, sepeda, kemudian merokok. Bagi orang merokok itu, subhanallah itulah saya memikirkan syirman Allah subhanallah, janji iblis kepada manusia. Sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka. Rokok yang tidak ada kelezatannya sama sekali. Kalau zina ada kelezatan, ada kelezatan zina. Tapi rokok apa kelezatannya? Pertama orang merokok pasti batuk-batuk. Masih tidak enak. Tapi dia paksa lama-lama, jadi enak. Padahal asalnya apa? Tidak enak. Tapi kenapa dia merokok? Karena tadi dihiasi oleh syaitan, bosnya orang merokok itu keren. Disukai oleh cewek, disukai anulah, macam-macam. Akhirnya dia merokok. Padahal menghabisin duit, jadi kecanduan. Sakit, batuk, dan macam-macamnya. Paling karanya, ingatkan bahwasannya, kalau anda merokok, anda menolim diri anda. Ini semua akan dihisap oleh Allah subhanallah. Uang yang anda buang, Ini juga akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala.